Gaya rambut bak model polisi pamer wajah pemilik Harimau di Samarinda Wajah pemilik Harimau di Samarinda akhirnya diperlihatkan ke publik oleh personil Polres Samarinda Kamis 23 November 2023 Sebelumnya publik penasaran akan sosok pria bar inisial AS tersebut AS dinyatakan lelai yang menyebabkan Harimau milik yang menerekam ART yang ia pekerjakan ART bernama Supriada tersebut tewas Meski demikian, dinyatakan sudah ditangkap Namun polisi tak kunjung menggelar perkara atau melakukan jumpa pers Sayangnya seperti apa wajah AS tidak terlihat jelas Selama gelar perkara, perempuan bertubuh kekar itu selalu bertubuh wajah dengan kedua tangannya Masker yang menutupi mulut menjadi penolong bagi AS untuk menghindar orang lain mengetahui wajahnya Dari fisiknya, terlihat AS memiliki kulit putih bersih bak seorang model Rambutnya juga tertata rapi, tidak botak seperti kebanyakan tahanan lainnya Video gelar perkara terhadap pemilik Harimau di Samarinda ini berseliwuran di berpunyai akun media sosial Kapolres Samarinda Gombenspol Ari Fadli mengatakan Hingga saat ini, kondisi tersangka A masih belum stabil Penjidik masih kesulitan untuk menggali informasi dari tersangka A lantaran keterangannya yang berubah-ubah Keluarga korban asisten rumah tangga yang diterkam Harimau Sumatera menuntut pertanggung jawaban Keluarga korban masih berharap adanya itikan baik dari pihak keluarga tersangka Terutama terkait nasib biaya pendidikan dari ketika ada korban Korban pergi dengan meninggalkan dua anak yang masih kecil dan satu pasir dalam berbentuk janin Terima kasih telah menonton!